B.B.A. Punch it! Film ini dipintangi kembali oleh Desi Radley sebagai Ray, Adam Driver sebagai Caloran atau Ben Solo, Mike Hamill sebagai Luke Skywalker, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini adalah lanjutan dari film The Force Awakens. Untuk kalian yang belum nonton Alcita-nya bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke Alcita Star Wars The Last Jedi. Film ini dibuka dengan para pemberontak yang dipimpin oleh Leia sedang melakukan evakuasinya untuk pergi dari planet Adekar. Namun sebelum semuanya melakukan evakuasi, armada Star Destroyer yang dipimpin oleh General Hook mulai bertetangan dan bersiap untuk melakukan penyerangan. Bo Dameron sebagai pilot yang handal kemudian melakukan perlawanan bersama B.B. Egg menggunakan pesawat Egg Wings. Penyerangan yang Bo lakukan membuat Kapten Kennedy kewalahan karena pesawat Egg Wings terlalu lincah dan kecil. Setelah para pemberontak berhasil mengevokasi dari planet Dikar, Leia langsung menyeru Poe untuk berhenti menyerang Fleece Order. Agak tetapi Poe menolak dan malah memilih membawa pesawat pengebom untuk menghancurkan Destroyer. Bombers, keep that tight formation, fire! Hal tersebut membuat pesawat pengebom milik pemberontak banyak yang hancur karena diserang oleh D.I.A. Kini tinggal satu pesawat pengebom yang dibawa oleh pemberontak bernama P.I.G. Saat P.I.G. akan mengaktifkan remote pengebomnya, tiba-tiba pesawat yang ia tumpangi tertembak oleh D.I.A. Membuat P.I.G. kejebluk lalu kelengar. Setelah beberapa saat tak tersatukan diri, P.I.G. akhirnya bangun dan langsung mengaktifkan remote kontrolnya. Sejak T.I.G. juga ratusan bom jatuh ke atas Destroyer dan mengakibatkan ledakan yang sangat dahsyat. Leda antar sebut mengenai pesawat pengebom serta membunuh P.I.G. itu sendiri. Setelah itu, para pemberontak yang berhasil selamat memutuskan untuk pergi menggunakan kecepatan hyperspace. Finn yang sebelumnya koma akibat diserang oleh Caloran akhirnya terbangun dan disambut oleh Poe. Finn kemudian menanyakan tentang keberadaan Frey. Poe pun menjawab kalau Rey sedang melakukan perjalanan mencari Luke Skywalker bersama Chewbacca dan R2. Di sisi lain, pemimpin Frey's Order yaitu Snog menghubungi Jenderal Hook sambil mengamuk karena Hook gagal dalam mencegah pemberontakan dari evakuasinya. Hook kemudian mengatakan kepada Snog kalau dirinya berhasil melacak kapal utama dari pemberontak dan siap untuk mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Calor, Ren, datang menghadap Snog di pesawat utama Frey's Order. Di sini, Snog masih meremehkan Calor walaupun Calor sudah menuruti perintahnya yaitu membunuh Han Solo. Ditambah lagi kalau Calor kalah dalam pertarungan melawan Rey. Snog pun meminta Calor untuk membawa Rey ke hadapannya. Di tempat lain, Rey yang sudah menemukan Luke Skywalker di planet Act 2 kemudian menyerahkan Lexabernya kepada Luke. Namun, Luke malah membuangnya ke tepi jurang dan pergi begitu saja. Di saat Rey memungut kembali Lexabernya, ia melihat pesawat X-Wing yang tenggelam di tepi laut dan diduga kalau Luke sengaja membuang pesawatnya agar Luke bisa menjalani hidupnya di pulau ini. Rey dan Chewbacca lalu kembali menemui Luke di gubuknya. Di saat itu juga, Luke menanyakan tentang keberadaan Han kepada Chewie. Chewie pun mengatakan kalau Han sudah tiada. Setelah itu, Rey menceritakan semua tentang Frey's Order serta terbunuhnya Han oleh anaknya sendiri. Rey juga menggapkan kalau alasan ia kesini yaitu untuk meminta bantuan Luke melawan Frey's Order. Akan tetapi, Luke menolak dan malah pergi ke tepian laut untuk memancing ikan delik. Setelah Luke mendapatkan ikan delik, Rey tiba-tiba mendengar suara dari perpustakaan pohon. Ia pun mengampiri pohon tersebut dan menemukan buku jedai suci di dalamnya. Melihat hal tersebut, Luke pun heran dengan Rey karena tahu keberadaan pohon perpustakaan. Kemudian, Rey mengungkapkan kalau yang mengirim dirinya kesini adalah Leia, di mana Leia ini ingin menjadikan Rey sebagai murid Luke. Tentu saja, Luke menolak dan mengatakan kalau dirinya adalah jedai terakhir. Sedangkan di pesawat utama pemberontak, Leia menurunkan pangkat Poe karena tindakan Poe sebelumnya menelan banyak korban. Di saat itu juga, tiba-tiba armada Frey's Order beserta kapal Snog datang, membuat Leia, Poe, dan para pemberontak lainnya mulai panik bahagia. Frey's Order lalu memulai penyerangan dengan menggunakan meriam, serta mengirim pasukan TIE yang dibimbing oleh Kylo Ren. S. Kepala Kylo yang tahu ibunya ada di pesawat utama memutuskan untuk tak menyerang. Namun, sayangnya pesawat TIE yang lain tiba-tiba menembakkan ruangan utama, membuat Leia dan pemberontak lainnya tersedot keluar. Leia kemudian tersadar dan langsung menggunakan force-nya untuk kembali ke pesawat utama. Setelah itu, Leia pun pinsan, lalu dilarikan ke ruangan medis. Pada saat dibawa, suara binar milik Leia yang terhubung dengan Rey terjatuh dan ditemukan oleh Finn. Di planet Akto, Luke meletangi pesawat Falcon untuk mengenangi masa lalunya. Kemudian, ia bertemu dengan R2 yang langsung memutarkan pesan dari Leia di saat Luke pertama kalinya bertemu dengan R2. Melihat pesan tersebut, akhirnya Luke berubah pikiran dan mau mengajari Rey tentang Jedi serta Force-nya. Nah, Force-nya, Force! Kita kembali ke Leia, di mana keadaan Leia ini sekarang sedang garis miring. Karena Leia tak bisa lagi memimpin aliansi, ia pun digantikan sementara oleh wakil laksamana Holdo. Sedangkan Finn yang khawatir tentang keadaan Rey memutuskan untuk menyusulnya dengan pot pelarian. Namun saat Finn akan pergi, tiba-tiba ia disetrum sampai pinsan oleh seorang mekanik bernama Ross Tico. Di mana Ross ini adik dari Peggy. Setelah sadar dari pinsannya, Finn pun menjelaskan kalau dirinya akan pergi menemui Rey dan mengungkapkan kalau Ramada Fish Order sedang mengikuti pesawat pemberontak dari belakang sambil menambahkan perisainya. Dan kemungkinan nasib pemberontak pemberontak akan binasa jika bahan bakarnya dan kemungkinan nasib pemberontak akan binasa jika bahan bakarnya sudah habis. Mengetahui hal tersebut, Ross pun mempunyai rencana untuk mengambil pelacak aktif di pesawat utama Star Destroyer. Keduanya lalu menemui Poe untuk membawa mereka ke Star Destroyer. Namun sebelum melancarkan aksinya, mereka menghubungi Mas Katana lebih dulu untuk membantu memecahkan kode keamanan Destroyer. Tapi sayangnya saat ini Mas Katana sedang main PS dan menyarankan Finn untuk mencari seorang pemecah kode di Kanto Beg. Setelah itu, Finn dan Ross berniat untuk pergi ke Kanto Beg. Namun sebelum pergi, Finn memberikan suar binarnya kepada Poe agar saat Ray kembali ia bisa menemukan keberadaan pemberontak. Di sisi lain, Luke mulai melatih Ray dengan pelajaran pertama yaitu merasakan force serta mengendalikannya. Dengan sangat cepat, Ray mampu melihat penglihatannya serta mengangkat krikil-krikil yang ada di dekatnya. Namun saat Ray melihat dirinya ditarik ke sebuah lubang gelap, Luke langsung menghentikannya, membuat lubang gelap tersebut menyebutkan air dan membuat Ray kembali sadar. Luke pun ngerajuk karena baru kali ini mendapatkan murid yang awal pelajaran saja bisa melihat sisi gelap force. Bahkan, Luke pernah melihat hal yang sama saat melatih Ben Solo, namun tidak menunggukan seperti yang Ray alami. Kita kembali ke Finn, Ross, dan BBX di mana ketiganya ini sampai di kasino Kanto Beg. Di tempat tersebut, Finn menemukan makhluk-makhluk elit yang kerjaannya tentu saja bukan jualan pecel lele, melainkan jual beli senjata finish order maupun pemberontak. Saat itu juga, Finn dan Ross ditangkap oleh petugas karena memakilkan pesawat sembarangan, sedangkan BBX dibuang begitu saja. Di dalam sel, Finn dan Ross mulai panik kegirangan karena bahan bakar kapal utama pasti semakin menipis. Lalu, salah satu tahanan yang bersama mereka, bernama DJ, tak sengaja mendengar percakapan Finn dan langsung menawarkan jasanya untuk memecahkan kode. DJ kemudian membukakan pintu sel hanya dengan menggunakan teming keringan obat nyamuk. Melihat hal tersebut, Finn dan Ross pun kabur lalu pergi melalui solaklan dan berakhir di kandang hewan Vetter. Tanpa pikir pendek, mereka pun menaiki Vetter untuk mengejar diri. Tak hanya itu, Finn dan Ross juga membelaskan semua Vetter yang ada di kandang. Para penjaga yang mengetahui kalau Finn dan Ross kabur langsung menghancurkan pesawatnya dan mengejar mereka. Saat keduanya sampai di ujung jurang, datanglah sebuah pesawat yang di dalamnya sudah ada PBX serta DJ itu sendiri. Finn dan Ross pun langsung naik ke pesawat dan pergi ke lokasi Fris Order berada. Kita kembali ke Rai, di mana Rai ini sedang melakukan latihan bertarung menggunakan Lake Saber. Setelah latihan selesai, Luke bercerita kepada Rai bahwa dulu ia mengajar lusinan murid termasuk Ben Solo. Sampai-sampai Luke dan muridnya mampu membangun kuil Jedi sendiri. Namun pada suatu saat, Luke melihat Ben malah terberpaling ke sisi gelap Force. Hal tersebut membuat Luke memutuskan untuk membunuh Ben. Tapi sayangnya, Ben mengetahui niatan Luke dan langsung menyerang balik dengan kekuatan Force-nya. Di saat Luke tersadar, ia melihat kuilnya sudah hancur berantakan. Sebagian murid Luke juga meninggal di tempat, dan sebagainya lagi dibawa oleh Luke yang sekarang menjadi bagian dari Snake of Friends. Pada malam harinya, kesadaran Rai terhubung dengan kesadaran Kelo, di mana Kelo ini menceritakan versinya sendiri tentang pertarungannya dengan Luke. Kelo mengungkapkan kalau Luke sebenarnya takut dengan kekuatan Kelo yang semakin hari semakin kuat, dan menduga kalau Kelo sudah berbalik ke sisi gelap Force, padahal itu tidak. Hal itulah alasan Luke ingin membunuh Kelo saat sedang tertidur. Setelah berkomunikasi dengan Kelo, Rai kembali merasakan sisi gelap Force. Ia pun mengikuti perasaan tersebut dan berakhir di sebuah lubang gelap yang sebelumnya Rai lihat saat pelatihan pertama. Rai kemudian tak sengaja jatuh ke dalam lubang, namun di dalam lubang tak ada apa-apa, dan yang Rai temukan hanyalah penglihatan sebelumnya. Setelah itu, Rai pun kembali ke gubuk, lalu melakukan telepati dengan Kelo. Disinilah pikiran Rai mulai goyah karena percaya dengan apa yang dikatakan oleh Kelo. Untung saja, Luke datang dan langsung menghentikan telepati mereka. Setelah itu, Rai menang ke Luke dan menanyakan kebenarannya dulu apakah Luke benar-benar ingin membunuh Kelo karena kekuatannya yang terlalu besar. Luke pun tak menyangkalnya dan memang benar-benar ingin membunuh Kelo. Setelah itu, Rai mengatakan kalau Kelo masih bisa disadarkan agar kembali ke sisi terang Force dan bakalan menjadi harapan bagi merontak untuk mengalahkan Fish Order. Akhirnya, Rai pun memilih untuk pergi bersama Chewbacca dan R2 di mana Rai ini akan membunuh Kelo seorang diri. Setelah Rai pergi, Luke berjalan menuju ke pohon perpustakaan untuk membakar semua buku jedai. Di saat ini juga, munculah roh Yoda mengetahui kalau Luke akan membakar perpustakaan terakhir. Yoda pun membantu Luke dengan menggunakan petir untuk membakar perpustakaannya. Kemudian, Yoda memberitahu Luke untuk menolong Rai serta berhenti mencemaskan kegagalannya. Di sisi lain, Freeze Order masih mengikuti pesawat utama pemberontak dan terus menembaki berisainnya. Karena bahan bakar hampir sehabis, Laksamana Holdo pun berencana untuk mengevakuasi semua pemberontak ke Planet Kraid menggunakan pesawat transporter. Namun, hal itu malah dikecam oleh Poe karena pesawat transporter tak memiliki senjata yang cukup untuk melawan pasukan Freeze Order. Kemudian, Poe dan beberapa temannya memaksa yang lain untuk melanjutkan rencananya melaju dalam kepercepatan hadapan kecepatan hyperspace-nya setelah Finn dan Rose berhasil mematikan pelacaknya. Namun, di saat Poe bersiap untuk melanjutkan kecepatan hyperspace, tiba-tiba datanglah Leia yang baru sadar dari komanya, lalu langsung menembak Poe dengan tulupan. Setelah itu, semuanya mulai mengevokasi ke pesawat transporter, lalu Holdo mengatakan kepada Leia, Kau dirinya akan tetap tinggal di sini untuk menjaga pesawat utama agar tetap berjalan. Dengan begitu, para pemerontak bisa melarikan diri tanpa diketahui oleh Freeze Order. Finn, Ross, BBX, dan DJ akhirnya sampai di pesawat Mega Destroyer. Mereka kemudian menyusup ke dalam lalu mencoba untuk mematikan pelacaknya. Namun, di saat mereka sedang mengotak-ngatik, tiba-tiba datanglah Kapten Pasma dan juga Stromtropper untuk menangkap mereka. Finn dan Ross lalu dihadapkan ke General Hook dan di sini terungkap kalau sebenarnya DJ adalah mata-mata dari Freeze Order yang sengaja membocorkan rencana Finn demi mendapatkan imbalan. DJ juga memberitahu Hook kalau para pemerontak sedang melakukan evakuasi ke Planet Crait. Sedangkan Ray, Chewie, dan Ertu kini telah sampai di titik serangan Freeze Order. Ray kemudian menyuruh Chewie untuk pergi ke tempat yang lebih aman sedangkan dirinya akan pergi ke Mega Destroyer untuk menemui Kelo Ren menggunakan pot pelarian. Sesampanya Ray di Mega Destroyer, Ray disambut oleh Kelo dan langsung dibawa ke hadapan Snog. Setelah bertemu dengan Snog, Ray mengucapkan nyatanya yaitu untuk membawa Kelo ke sisi terang Force. Dengan begitu, kekuatan Kelo, Ray, dan Luke bisa mengalahkan Snog serta Freeze Order. Tentu saja, Snog merepekkan hal itu dan semua yang sudah terjadi adalah rencananya dimana yang menghubungkan kesadaran Ray dan Kelo adalah Snog itu sendiri agar Ray terpancing untuk datang kesini. Kemudian Snog meraih Ray dengan kekuatannya dan menyelidiki pikiran Ray untuk menemukan lokasi Luke berada. Setelah berhasil menemukan Luke, Snog membawa Ray ke sebuah jembung dimana jembung tersebut memilihatkan kehancuran armada pemerontak yang sedang melaju ke planet Crait. Hal tersebut membuat Ray marah. Ia langsung meraih Lexabernya dan bersiap untuk menyerang Snog. Namun dengan mudahnya, Snog menghentikan Ray lalu melemparkannya. Setelah itu, Snog meminta Kelo untuk membunuh Ray. Kelo pun mulai mengangkat Lexabernya. Namun diam-diam, Kelo menggerakkan Lexabernya milik Ray yang ada di samping Snog dan langsung menusukkan ke tubuhnya. Seketika itu juga, tubuh Snog terbelah menjadi dua. Ray dan Kelo kemudian bersatu untuk melawan para penjaga Snog. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga Snog, Kelo malah mengajak Ray untuk bergabung dengannya menguasai galaksi. Tentu saja, Ray menolak. kemudian Kelo mencoba memanipulasi Ray dengan mengatakan kalau dirinya tahu tentang orang tua Ray. Namun lagi Ray menolak dan berakhir rebut-rebutan Lexabernya untuk saling serang. Di waktu yang sama, para pemerintah kini mulai kewalahan dan satu persatu transporter mereka hancur ditembaki Freeze Order. Begitu juga dengan Venn dan Ross yang akan dihukum mati. Mengetahui hal tersebut, Hull 2 pun mengorbankan dirinya untuk menabrakkan pesawat utama ke pesawat Mega Destroyer dengan kecepatan Hipple Space-nya. Dengan sangat singkat, Mega Destroyer terbelah menjadi dua serta menghancurkan pesawat lain yang ada dekatnya. Venn dan Ross yang masih hidup kemudian mencoba untuk melarikan diri, namun sayangnya mereka dihadang oleh Pasma dan juga Stormtropper. Di saat itu juga, BBX muncul dengan mengendari robot Weller dan langsung menembaki Pasma. Setelah itu, Ross menyusul BBX ke atas Weller. Sedangkan Finn memilih untuk mawan Pasma. Dalam pertarungan tersebut, Finn akhirnya berhasil mengalahkan Pasma dan menjatuhkannya ke ledakan di bawah pesawat. Setelah itu, ia pun bergabung dengan Ross untuk melarikan diri. Calo kemudian tersadar dari pinsanya dan mendapati kalau Ray sudah pergi. Kemudian, Calo mengatakan kepada Hook bahwa Ray telah membunuh Snog dan sekarang Calo mengambil alih posisi Snog sebagai pemimpin Fish Order. Leia dan para pemberontak yang sudah sampai di pangkalan Crait tiba-tiba mendapatkan serangan dari tiga pesawat Fish Order. Namun, saat salah satu pesawat berhasil menerobos gerbang, ternyata yang mengembudikannya adalah Finn dan Ross serta BBX dan langsung disambut oleh Poe. Kini, anggota menerotakan sangat sedikit dan tak punya banyak lagi persenjataan. Di saat ini juga, Calo dan pasukannya datang menggunakan AT-AT sambil membawa meriam destroyer di mana meriam tersebut untuk menghancurkan gerbang pangkalan. Mengetahui kalau gerbang pangkalan hanya satu-satunya jalan keluar, Poe pun merintahkan sisa pemberontak untuk melakukan perlawanan. Setelah semuanya setuju, Poe, Finn, Ross, dan beberapa pilot langsung menaiki Spider, dan mulai melaju ke arah Fish Order. Namun, sayangnya, mereka diserang lebih dulu oleh Fish Order. di saat ini juga, Ray dan Cui datang untuk menarik perhatian pesawat TIA. Sedangkan Finn mencoba untuk menghentikan meriamnya seorang diri. Ketika Finn hampir menabrakkan dirinya ke meriam, tiba-tiba Ross datang untuk menghentikan perbuatan Finn, yang pada akhirnya mereka pun tertaprakan dan membuat Spider mereka rusak. Kemudian, Finn mengambil Ross yang terluka parah. Di sini, Ross mengatakan kepada Finn bahwa untuk mencapai kemenangan, kita harus saling menyelamatkan satu sama lain. Mendengar hal tersebut, Finn pun langsung menukarkan air lirinya ke Ross, lalu membawanya kembali ke pangkalan. Kini Fish Order terus menembakkan meriamnya ke gerbang pertahanan pemerontak. Poe dan Leia nampak putus asa dan pasrah untuk menerima ajalnya. Namun, di saat itu juga, tiba-tiba datanglah Luke Skywalker. Luke kemudian mendekati Leia dan mengatakan tidak ada yang benar-benar pergi. Setelah itu, Luke pun keluar untuk menghadapi Fish Order. Melihat ketetangan Luke, Kelow pun marah dan langsung memerintahkan semua pasukannya untuk menembak ke arah Luke. Mereka terus menembakinya sampai-sampai asap merah dari kandungan garam di tanah menjulang tinggi. Setelah menghentikan tebakannya, Kelow merasa lega karena ia berhasil membunuh Luke. Namun, ternyata Luke masih hidup. Hal tersebut membuat Kelow ngamuk. Kelow pun menutuskan untuk turun, lalu menghadapi Luke seorang diri. Poe yang menyadari kalau Luke mengalihkan perhatian Fish Order langsung memerintahkan pemberontak untuk pergi dari pangkalan. Mereka semua mengikuti serigala kristal ke arah belakang dan menemukan sebuah pintu yang tertutup bebatuan. Pertarungan Pertarungan antara Skywalker melawan Skywalker telah dimulai. Keduanya berduel dengan sangat epic. Kelow kemudian menyerang Luke dengan gerakan pamungkasnya. Namun, tetap saja Luke tak bisa dikalahkan. Di sini, Kelow baru menyadari kalau Luke yang di depannya bukanlah yang asli dan hanya sebuah proyeksi yang telah dibuat oleh Luke. Sementara Luke itu sendiri masih ada di aktu dan sedang melakukan proyeksinya dengan bertapa. Di saat itu juga tenaga Luke terkuras habis. Luke kemudian mengatakan kepada Kelow bahwa dirinya tidak akan menjadi jedai terakhir dan masih ada jedai lagi. Setelah itu Luke pun meninggal lalu menyatu dengan Force. Kelow dan para anggota Frees Order kemudian pergi ke pangkalan dan menemukan kalau pemberontak sudah tak ada. Sedangkan para pemberontak itu sendiri dibantu oleh Rai yang menggunakan Force-nya untuk mengangkat batuan yang menghalangi pintu belakang. Setelah itu mereka semua naik ke pesawat Milenum Falcon dan pergi dari Planet Kair. Di dalam perjalanannya, Rai mengatakan kepada Leia kalau dirinya merasakan Luke telah hilang serta mengatakan kalau sekarang kita tak punya lagi persenjataan untuk melawan Frees Order. Leia pun mengungkapkan kalau pemberontak memiliki apa yang mereka butuhkan untuk melawan pemberontak yaitu Rai itu sendiri. Di sisi lain tepatnya di Kantobek, trio bocil kandang yang sebelumnya bertemu Finn dan Rose sedang menceritakan kisah Luke Skywalker. Kemudian tuan mereka datang untuk menyuruhnya tidur. Salah satu bocil kemudian pergi keluar untuk mengambil sapu dengan menggunakan Force-nya dan melihat ke arah langit di saat pesawat Falcon melintas. Bocil tersebut juga mengangkat sapunya layaknya Lexabar dan terlihat di jarinya terdapat cincin aliansi. Siapakah bocil tersebut? Kenapa dia memiliki kuatan Force? Daripada moment film pun berakhir. Oke, itulah alucita film Star Wars The Last Jedi. Semoga kalian terhibur dengan alucita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!